Pulis yang diduga mengalami baby blues syndrome, seorang ibu di Kabupaten Buton Tengah, Selawesi Tenggara, menganiaya dua orang anaknya. Satu anaknya yang berumur 4 bulan tewas, sementara seorang balita lainnya kritis karena menderita luka serius di bagian lehernya. Polisi mengamankan MF, wanita warga desa Doda Bahari, Kabupaten Buton Tengah, yang tega menganiaya darah ragingnya sendiri yang masih balita. Ibu dua anak ini juga melukai anaknya yang masih berusia 2 tahun. Pelaku menganiaya kedua anaknya di rumahnya saat suaminya tidak berada di rumah. MF diketahui memiliki riwayat baby blues syndrome atau sindrom pasca melahirkan. MF bahkan pernah melakukan hal serupa saat persalinan anak pertamanya. Dari keterangan yang didapat di PKP ya, ini Ibu Malfia melakukan penganian yang menyebabkan salah satu putranya meninggal dunia. Yang meninggal ini yang umur 4 bulan, itu menurut keterangan direndam, dibak mandi. Sindrom baby blues adalah perasaan lelah, sedih, dan khawatir pada seorang ibu pasca melahirkan. Kekhawatiran dan kegelisahan menyebabkan perubahan suasana hati hingga mengakibatkan sulit tidur, kehilangan nafsu makan, hingga mudah marah dan menangis tanpa sebab. Sindrom baby blues biasanya dialami hampir 80% ibu yang baru melahirkan. Dukungan dari keluarga dan orang terkasih, sindrom baby blues dapat segera teratasi. Sementara 10% ibu mengalami hal yang lebih berat, yaitu depresi pasca melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya psikosis pospartum, yaitu ibu mengalami halusinasi dan delusi yang membayakan bagi bayi dan dirinya sendiri. Polisi kini masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Bayi yang menjadi korban kekejian pelaku telah dimakamkan Rabu pagi. Sementara anak pelaku yang masih berusia 2 tahun kini dirawat di RSUD Kabupaten Buton Tengah. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!